Puluhan botol minuman keras impor berbagai jenis yang dijual dengan ratusan ribu rupiah disita Polresta Gorontalo Kota. Minuman keras disita di wilayah Kota Gorontalo saat operasi penyakit masyarakat Otana H3 yang digelar sejak 12 hingga 21 Agustus 2023. Ke Polresta Gorontalo Kota, Kombes Ade Permana mengungkapkan minuman keras impor tersebut disita karena tidak memiliki izin edar. Selain itu polisi juga menyita minuman keras jenis cap tikus dan minuman keras berbagai jenis lainnya yang jumlahnya mencapai 1.011 botol. Ada beberapa jenis minuman yang impor. Ya kita impor berapa ya kira-kira? Satu botol? 700 sampai mungkin juga ada yang sampai 1 juta ya harganya satu botol. Itu yang impor. Ilegal karena tidak ada izin, tidak ada cukai juga. Meski operasi pekat sudah berakhir, polisi masih akan terus melakukan razia minuman keras. Menurut Kapolresta, tindak kejahatan di Kota Gorontalo terjadi sebagian besar karena dipicu oleh minuman keras.